Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat semua ya hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran ada alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu kenalkan nama saya Eka Mustika Sari saya dari Ciasem nah hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna saya yakin sekali kata Asmaul Husna sudah tidak asing lagi karena pembelajaran di kelas 10 ini banyak bab yang materinya sudah kalian pelajari sebelumnya nah tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama kita kita harus tahu dulu apa pengertian dari Asmaul Husna yang kedua mengenal tujuh Asmaul Husna kenapa mesti tujuh karena Asmaul Husna itu jumlahnya 99 terlalu banyak apabila kita harus me apa namanya menghafal apa bukan menghafal ya mempelajarinya mempelajarinya 99 itu berarti kita ambil tujuh saja dulu mengenal tujuh Asmaul Husna yang selanjutnya mengimplementasikan pemahaman tujuh Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari oke mengenal tujuh Asmaul Husna sebelumnya kita cari tahu dulu pengertian Asmaul Husna secara bahasa Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata Asma yaitu nama-nama dan Al-Husna yaitu baik bagus dan indah secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik bagus dan indah dalam Quran surat Al-A'arb ayat 180 menjelaskan bahwa pemilik Asmaul Husna adalah Allah didalamnya terkandung sifat kemahasempurnaan kemahasempurnaan Allah sebagai khalik kita dianjurkan untuk menyebut namanya ketika akan berdoa karena dengan menyebut Asmaul Husna itu artinya kita memuji kemahasempurnaan Allah Asmaul Husna berjumlah 99 jumlah ini bukan pembatasan terhadap sifat kemahasempurnaan Allah melainkan sebuah bilangan yang mempermudah kita untuk menghafalkannya kemudian menjaganya dan mengamalkannya maka Allah akan menjamin kita masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 barang siapa yang menghitungnya atau menjaganya maka ia akan masuk surga menurut hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2531 selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama ada Al-Karim Al-Karim artinya maha mulia kemuliaan Allah itu terdapat dalam sifat-sifat kemahasempurnaannya seperti Allah maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih Allah itu penyayang yang rasa sayangnya tak terbilang Allah maha pemberi rezeki yang tak pernah pamrih dan lain sebagainya yang kedua ada Al-Mu'min Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan Allah adalah satu-satunya zat memberi kita keamanan negeri yang patut kita syukuri dengan cara menjaga sikap kita agar bisa memberi rasa aman kepada orang lain yang ketiga ada Al-Wakil Al-Wakil artinya maha melindungi Allah memiliki sifat maha melindungi dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan Allah adalah satu-satunya zat yang pantas dan harus kita jadikan sandaran dalam hidup yang keempat ada Al-Matin Al-Matin artinya maha kukuh kekuasaan Allah tidak ada tandingannya tidak akan ada siapapun yang mampu mengalahkannya dan kehendaknya tidak akan pernah digoyahkan oleh siapapun yang kelima ada Al-Jami Al-Jami artinya maha menghimpun Allah maha menghimpun segala sesuatu dengan sangat mudah termasuk mengumpulkan manusia kelak di padang maksyar yang keenam ada Al-Adl Al-Adl artinya maha adil Allah maha adil dalam memutuskan segala sesuatu tidak ada zat yang mampu mempengaruhi Allah untuk memberbuat adil termasuk dalam memberi batasan pada hambanya yang terakhir ada Al-Akhir Al-Akhir artinya maha akhir tidak ada zat yang tersisa di dunia ini kecuali Allah dialah yang maha akhir tidak ada zat setelah Allah hal ini menunjukkan bahwa Allah maha kekal dan abadi di saat semua makhluk ciptaannya hancur dan binasa nah ayat-ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna yang pertama ada Quran Surat Al-Asr ayat 24 ada Quran Surat At-Toha ayat 6-8 ada Quran Surat Al-A'rob ayat 180 yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya nah sekarang implementasi pemahaman 7 Asmaul Husna yang pertama ada implementasi pemahaman Al-Karin dalam kehidupan sehari-hari contohnya memuliakan dan berbakti kepada orang tua menghormati orang yang lebih tua memuliakan dan menghormati guru nah ini sekarang sudah banyak sekali kemerosotan moral ya salah satunya berbakti kepada orang tua banyak sekali anak-anak yang sudah tidak lagi emannya tidak menghormati orang tuanya terus menghormati orang yang lebih tua terus memuliakan dan menghormati guru dan lain sebagainya yang kedua implementasi pemahaman Al-Mu'min itu yang pertama ada berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah terus berpartisipasi dalam menjaga keamanan sekolah berpartisipasi dalam keamanan lingkungan dan sekitar yang ketiga ada pemahaman Al-Wakil implementasi pemahaman Al-Wakil contohnya membantu acara keagamaan di lingkungan sekitar berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi mendiri mandiri mengurus diri sendiri yang keempat ada implementasi pemahaman Al-Mu'min yang pertama percaya diri percaya diri boleh asal jangan over ya selanjutnya ada teguh pendirian meneguhkan hati orang lain yang kelima ada implementasi pemahaman Al-Jami dalam kehidupan sehari-hari contohnya mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan tidak boleh egois ketika bermusyawarah tidak boleh apa namanya harus mendengarkan keputusan dari anggota yang lainnya yang selanjutnya ada menjaga persatuan dan kesatuan dan memperbanyak amal kebaikan mungkin ada lagi yang lain silahkan nanti kalian cari yang selanjutnya ada implementasi pemahaman Al-Adel Al-Adel menempatkan sesuatu pada tempatnya ini yang mungkin disebut dengan tidak zolim zolim itu kan orang zolim itu orang yang selalu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang kedua menjadi pemimpin yang adil ini susah ya tapi banyak orang yang ingin menjadi pemimpin yang selanjutnya ada berlaku adil dalam jual beli nah ini jual beli harus adil yang terakhir ada implementasi pemahaman Al-akhir yang selalu berusaha meningkatkan ibadah dan ilmu selanjutnya bertobat atas segala dosa dan kesalahan terus mengajak orang lain berbuat kebaikan oke mungkin untuk Asmaul Husna segitu saja nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan yang pertama cari ayat atau hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna catat di buku catatan kemudian buku catatannya setiap kelompok itu difotokan ya setiap kelompok dipotokan nah 6 anggota kelompok bukunya dibariskan dipotok lalu nanti fotonya dikirimkan via WA hari itu juga jangan lupa diberi nama dan kelas ya nah oke nah tentang hak tadi kan sudah ada ayat-ayat yang ada di atas silahkan kalau Sumpama masih menemukan ayat-ayat yang tadi disebutkan di atas ada lagi atau hadisnya hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna silahkan catat catat lalu disertakan hadisnya catat hadisnya berupa tulis hadisnya dan terjemahnya ya jangan hanya terjemahnya saja oke mungkin cukup segitu saja untuk pertemuan kita hari ini insya Allah nanti kita akan sambung kembali dengan bab selanjutnya nah saat ini saya ucapkan terima kasih ilaliko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh